Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin sekalian yang terhormat Mari kita panjatkan puji syukur Kajirat Allah SWT Bahwa atas kalunianya Kita dapat berada di sini Dalam keadaan sehat walafiat Untuk mengikuti Selama Profesor Anang Gani Tentang interaction theory Saya sudah mengenalama Pak Anang Sejak dia menjadi masih mahasiswa Ketika menjadi pengurus AMM Ia selalu menunjukkan kesungguhannya Dengan sungguh-sungguh bekerja Jadi di situ kita lihat Ia sangat serius Ternyata kemudian dia juga Menjadi Sekretaris Bagian mesin ITB Jurusan teknik produksi Juga kemudian Termasuk perintis dari program S2 Yaitu untuk Program Business Administration MBA Teknologi Pak Anang Membantu saya dan Pak Matias Aruf Untuk Menyelenggarakan Program berisikan itu Ternyata Kita juga tidak salah pilih Karena Pak Anang ini Punya jiwa bisnis Sejak dari dulu Jadi Saya ingin bukan sesuatu yang Mengejutkan Pak Anang Pak Anang Menjadi Penggerak Dari Kegiatan sehari-hari Program MBA Teknologi Ya setelah itu Dia Banyak usul-usul Tentang kuliah-kuliah Baru Ya saya Melihat Dalam sejarah pendidikannya Setelah dari ITB Dia itu Masuk Diterima di Georgia Georgia Institute of Technology Itu di Atlanta Itu adalah tempat-tempat Mahasiswa kulit hitam Yang cerdas Jadi Pak Anang ini Memang berada Di Lingkungan apa saja Termasuk di lingkungan Yang asing baginya Dia tidak Gentar Dia ada saja Di situ Setelah dari situ Dia melanjutkan Pelajarannya Ke Itali Ya juga Tidak Belum Belum sesuatu Yang dia kenal Tapi Dia memang Nekat Sehingga Mendapatkan Bu Anang Itu di situ Di Itali Dan demikian seterusnya Pak Anang selalu Berprakarsa Yang Kita sendiri Belum menyiapkan Keperluannya Tapi Pak Anang Saya memang Tapi Sifatnya Ya begitu Ketawa-ketawa Jadi seperti Ulakan Gitu Seolah-olah Dia bilang Santai Tapi Sungguh-sungguh Dan ini Sesuatu yang Ketika Dia Diangkat Jadi guru besar Saya ingin Ganti Jangan Jangan Santai Tapi serius Tapi Serius Tapi santai Tapi bagi yang Begini Tapi kalau Santai Tapi serius Itu nanti Orang Tidak Belum Mendengarkan Atau tidak Lekap Yang didengarkan Ternyata Serius Jadi Lebih baik Serius Tapi santai Daripada santai Tapi serius Lossusnya Lebih banyak Bagi mereka Yang Menganut Santai Tapi serius Itu Lossusnya Banyak Jadi Tidak efisien Tidak efektif Hadirin Sekalian Dalam era Sains Dan teknologi Yang sangat Maju Seperti Sekarang Ini Kita Merasa Serba Dimudahkan Seolah-olah Bisa Dan Boleh Untuk Berbuat Apa Saja Oleh Karena Itu Kondisi Ini Justru Harus Diatur Serta Diperlukan Kearifan Supaya Tidak Membuat Kehidupan Ini Makin Kompleks Dan Semrawut Melainkan Supaya Kebajikan Sains Dan teknologi Yang Canggih Itu Menjadi Lebih Bermanfaat Untuk Kepentingan Serta Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Umat Manusia Pada Umumnya Dengan Demikian Persahabatan Makin Diperlukan Dan Dianjurkan Untuk Menyamin Perdamaian Dunia Serta Kehidupan Yang Bahagia Dan Lebih Menyenangkan Selanjutnya Management Memegang Peranan Sangat Menting Dan Dari Reinhold Management Science Series Sair Bacaydu There is No more Important Human Area Of Human Activity Than Management Which is Getting Things Done Through People Dari Management Memang Menjadi Sangat Penting Karena Kalau Tentang Teknologi Yang Canggih Sudah Ada Orang Orang Yang Sesuai Yang Punya Keterampilan Menangani Science Dan Teknologi Sangat Maju Bers Oleh Menangani Manajemen Lebih Diperlukan Karena Banyak Hal-Hal Yang Mungkin Harus Dipecahkan Secara Efisien Dan Kreatif Jadi Perlu Manajemen Supaya Semua Itu Bisa Berlangsung Penggunaan Science Dan Teknologi Itu Bisa Berlangsung Secara Efektif Dan Efisien Oleh Karena Itu Semuanya Hargiatur Ya Jadi Hargiatur Regulasi Sebab Kalau Kita Sudah Sampai Pada Menggunakan Nanosains Dan Teknologi Yaitu Sesuatu Yang Canggih Tapi Karena Belum Ada Pengalaman Haruslah Kita Berhati-hati Maka Harus Diatur Yang Baik Tentang Penggunaannya Supaya Juga Tidak Disalah Gunakan Sebab Kita Belum Tahu Dampaknya Seperti Juga COVID-19 Ini Kita Lihat Bahwa Yang Tersebar Adalah Kuman Virus Dan Siapa Tahu Bahwa Ini Keluar Dari Laboratium Virus Virus Ya Kita Lihat Tadi Saya Sebutkan Tentang Kebajuan Sains Dan Teknologi Yang Hebat Sekali Tapi Kalau Sampai Disalah Gunakan Susah Jadi Orang Tidak 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 Sukar Membuat Perangkuman Gampang Gampang Sekali Perangkuman Jadi Orang Bisa Membuat Kuman Bisa Membuat Virus Nah Siapa Tahu Ini Bocor Melalui Salah Satu Labu Derturum Kita Dan Kalau Ini Tadinya Penyebarannya Dari Cina Ya Banyak Disana Botoran Botorannya Mungkin Dari Sana Dan Kita Juga Tahu Bahwa Sekarang Ini Sudah Ada Mata Kuliah Tentang Synthetic Biology Ya Jadi Memang Gampang Sekali Kita Dihadapan Pada Hal Seperti Itu Oleh Karena Itu Harus Ada Aturan Dan Kearifan Ya Diperlukan Kearifan Hadirin Sekalian Dalam Era Sains Dan Teknologi Yang Sangat Maju Seperti Sekarang Ini Kita Merasa Serba Dimudahkan Seolah Olah Bisa Dan Boleh Untuk Berbuat Apa Saja Oleh Karena Itu Harus Diatur Serta Diperlukan Kearifan Supaya Kita Membuat Supaya Tidak Membuat Kehidupan Ini Makin Kompleks Melainkan Supaya Kebajikan Sains Dan Teknologi Yang Canggih Itu Menjadi Lebih Bermanfaat Untuk Kepentingan Serta Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Umat Manusia Pada Umumnya Dengan Demikian Persahabatan Makin Diperlukan Dan Dianjurkan Untuk Menjamin Perdamaian Dunia Serta Kehidupan Yang Bahagia Dan Lebih Menyenangkan Selanjutnya Manajemen Memegang Peranan Sangat Penting Karena Sains Dan Teknologi Yang Maju Sudah Ditahani Oleh Mereka Yang Ahli Jadi Peranan Manajemen Itu Harus Melihat Manajemen Menganggap Peranan Sangat Penting Karena Kemungkinan Hal-hal yang Berkenaan Keselamatan Dan Keamanan Perlu Disampaikan Kepada Masyarakat Disamping Itu Matagolia Marketing Science Perlu Diberikan DTPB DTPB Sebagai Entrepreneur University Of Science And Technology Kautata Manajemen Itu Di Dalam Ryan Holt Manajemen Science Series Itu Dikatakan Manajemen Itu Adalah There Is No More Important Area Of Human Activity Dan Management Since It's Task Getting Things Through People Ya Itu Penting Sekali Jadi Manajemen Yang Peran Penting Dan Hal Yang Berkenaan Keselamatan Dan Keamanan Perlu Disampaikan Kepada Masyarakat Nah Ini Sada Sedangkan Mata Kuliah Marketing Science Yang Menarik Sangat Menarik Perlu Diberikan DTPB ITB Sebagai Entrepreneur University Of Science And Technology Nah Menurut Dr. Martin Seligman Itu Temannya Pak Profesor General Seorang Ahli Psikologi Terkemuka Dunia Dalam Pidato Penerimaan Jabatan Sebagai Chairman Dari Nah Ini Nama Organisasinya All Powerful American Psikological Association Kira-kira Di Sekitar Tahun 98 Dia Mengatakan A New Brand Was Born Positive Psychology That Is Reoriented Science That Emphasize The Understanding And Building 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 Jadi Juga Membentuk The Most Positive Qualities Of An Individual Itu Menurut Ahli Psikologi Ini Adalah Optimism Courage Work Ethic Future Mindedness Interpersonal 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 Skill Interpersonal Skill Capacity For Pleasure And Insight and social responsibility. Di jaman muda ini pun, setiap pemimpin perlu memahami dan menerapkan positive psychology untuk mengangkat kemuliaan dari organisasinya atau institusinya. Jadi harus ya, pesorang pemimpin harus bisa meningkatkan kualitas manusia yang dipimpinnya itu mendekati potensinya. Jadi ini adalah yang dikatakan untuk mengangkat kemuliaan institusi. Setiap pemimpin perlu memahami dan menerapkan positive psychology. Oleh karena itu, mengingat pentingnya semua hal tersebut di atas, interaction e-theory sangat relevan dan sangat diperlukan serta berdaya guna. Pada kesempatan ini, saya sangat berketerima kasih kepada Profesor Anang Gani, seorang sahabat-sahabat yang senantiasa bersemangat dan bergairah menciptakan kemajuan serta mementingkan ilmu yang bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya memberikan ceramah tentang interaction e-theory dengan pendekatan manajemen dan matematika yang khas. Selanjutnya, saya ucapkan pula selamat kepada hadirin sekalian yang mengikuti acara ini. Semoga mendapatkan anugerah dan banyak hikmahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.